Halo guys, welcome back to my channel Oke, jadi hari ini Gua sebenarnya ada Dua kabar yang ingin gua sampaikan kepada kalian Semua yang pertama Dari officialnya Hololife Tentang expo yang akan mereka adakan pada tanggal Margros, tanggal 19 Sampai 20 nanti Hololife itu udah kasih umumat teman-teman Ini di twitter Hololife nya Mereka bilang kalau misalkan Akan ada sedikit perubahan dan bahkan Pihak Coverport Atau Hololife company sendiri ini Menyediakan jasa untuk Merivend Atau mengembalikan uang tiket kalian Kalau misalkan kalian memang berniat Untuk tidak menonton konser Ini langsung aja dari Website resminya Mereka bilang kalau misalkan Terima kasih atas support kalian kepada Hololife Terkait dengan Super Expo 2022 Hololife third fast pada tanggal Margros 19 sampai 20 Terkait dengan Uluru Rusia yang telah di cancel Teman-teman Jadi Pihak Coverport sendiri menawarkan Untuk melakukan Pifan tiket Atau Mengembalikan tiket Teman-teman Kalau misalkan memang Sesuatu dari Ya mungkin Kalian nonton lah Ingin nonton Dan udah beri tiket Ternyata Gak sesuai harapan kalian Mereka masih memberikan Kesempatan buat kalian Untuk pifan tiket kalian Teman-teman Dan Ada berita menarik nih hari ini Jadi teman-teman Ada seorang Clipper Mungkin Jepang atau apapun Gua gak seberapa paham Tapi Namanya itu Kami Clip Teman-teman Nah Dia itu Berapa jam yang lalu Hari ini Dia itu Nge-clip Takanashi Kiara Teman-teman Jadi Dalam judul Video itu Dituliskan Bang Umey dan Amey Gak sengaja Bilang Kepada Kiara Tentang Off-collect mereka Teman-teman Wah sebenarnya sih Kalau gue bilang Agak cari masalah Sebenarnya Karena Kalau misalkan Dibuat kayak gini Itu Clipper ini Sebenarnya secara gak langsung Entah kenapa Mungkin ada Gak suka sama Kiara Jadi kayak Menganggap Kiara itu Person Atau orang yang Buruk lah Setelahnya Sebelumnya Gue bilang Kalau misalkan Videonya dari Kami Clip sendiri Ini udah Dihapus teman-teman Tapi Kayaknya Si Kami Clipnya sendiri Gak ada rasa Malu atau apa Dia udah kayak Yaudah lah Hapus aja Yang penting Repotasi gue aman Tapi Disini Kiara sendiri Udah bilang Kalau misalkan Gue tunjukin ke kalian Jadi dia bilang Hey Sebelum ini keluar Dari kendaya lagi Banyak orang Mengambil ini Di luar konteks Dan bahkan Menlebih-lebihkan Sesuatu yang tidak perlu Banyak orang Bertanya kepada Kiara sendiri Tentang Off-collect di twitter Maupun di live chat Jadi Kiara itu Mau berikan sesuatu Tangan kapan Dimana Dia bilang Kalau misalkan Dia sebenarnya Tidak mengeluh Dan juga Tidak marah Pada siapapun Dia sebenarnya Sangat senang Teman-teman Dimana Teman-teman mereka Baik Ume Dan Ame Itu bisa bertemu Dan Ya dia berapa Dia berapa Sensasi Tapi Tidak usah Jelek-jelek Nama orang juga Kali Ya kan Oke Mungkin Sekian dulu Segmen gue hari ini Dan For everyone Of you out there Stay safe Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa